Kalau kita lihat dari penampilannya dari jauh, demikian. Pada kesempatan pagi ini, saya akan coba preview dari sistem teknik pol hidroponik dalam menanam sayur. Ini adalah sistem DFT, di mana sistem DFT ini adalah menggunakan IPA 2,5 inch, overshock ke 2 dim. Jadi, kenapa? Karena sistem DFT ini adalah sifatnya bisa menahan air bila mati lampu. Jadi, kalau lampu mati, air di dalam pipa ini masih tetap ada sehingga pakar tetap dapat suplai air. Nah, kalau sistem DFT itu tidak menyimpan air, tetapi dia langsung terkirim habis kembali lagi ke tandon atau penyimpanan nutrisi. Nah, cara kerja dari sistem DFT ini adalah, demikian, air dipompa dari tandon atau penyimpanan nutrisi ini. Lalu, disalurkan ke pipa yang paling atas ini, atau permukaan yang paling tinggi. Dan disalurkan melalui pipa ini, terus berputar mengikuti sistem pipa ini. Terus demikian, sampai akhirnya dia kembali air ke dalam tandon atau tempat nutrisi, melalui pipa kecil ini. Nah, itulah sistem DFT. Kalau kita lihat dari penampilannya dari jauh, demikian. Kebetulan, yang kita videokan kali ini adalah sayur sasim dan selada air. Kalau kita lihat perakarannya dengan umur 19 hari, cukup bagus. Akarnya panjang dan banyak lebat. Artinya manis, subur, betul, sehat. Kita harapkan ini akan kita panen nanti sekitar umur 27 hari setelah pindah tanam. Sekarang baru 19 hari. Jadi, itulah sistem DFT. Jadi, jika rekan-rekan, teman-teman sekalian ingin menyebutkan diri di rumah, kita bisa meneru pola ini untuk mengisi waktu kosong dan mengurangi stres akibat dampak corona. Di mana kita dituntut-tuntut melockdown diri di rumah. Sekian review video ini yang kami buat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.